Kasus perampokan dan perkosaan terhadap seorang bidan di Ogan Ilir Sumatera Selatan akhirnya menemukan titik terang. Pelaku ternyata merupakan tetangga korban. Kasus perampokan dan pencabulan terhadap seorang bidan di rumah dinas pos kesehatan desa, jalan pelabuhan dalam Ogan Ilir Sumatera Selatan terungkap. Pelaku ternyata seorang pria beristri, tetangga korban yang terlacak setelah sidik jarinya ditemukan di lokasi kejadian. Saat penangkapan, pelaku ditembak polisi karena berusaha melawan. Pelaku masuk rumah korban melalui jendela ketika bidan desa tersebut sedang tertidur bersama bayinya. Saat kejadian, listrik padam dan suami korban pergi keluar kota. Korban dianiaya pelaku hingga sempat pingsan. Pelaku lalu menggasak uang 400 ribu rupiah, handphone, serta melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Tangisan anak korban membuat pelaku ketakutan dan kabur. Warga baru mengetahui kejadian ini setelah ibu satu anak ini lari keluar rumah. Polisi mencinta barang bukti kain yang dipakai pelaku untuk membekap korban, serta handphone korban. Diikatkan di mulutnya itu, tapi di hidungnya terbuka, makanya dia bisa ternapas. Tapi pasal yang kami percayaan masih 365, bisa diakumulasikan dengan percabulan. Korban yang sok sempat dirawat di rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Selatan. Sementara pelaku ditahan di Mapolda, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, AINews, melaporkan.